Badan pendapatan daerah Bapenda, Kota Bengkulu pada tahun ini akan mulai mencoba menerapkan sistem baru parkir di Kota Bengkulu. Sistem baru ini dengan nama parkir berlangganan, para pemilik kendaraan membayarkan retribusi parkir di muka yakni saat melakukan pembayaran pajak kendaraan. Dikatakan Kepala Bapenda, Kota Bengkulu nantinya saat membayar pajak kendaraan, pemilik kendaraan bisa membayar tarif retribusi parkir selama setahun peduh, dengan nilai yang nantinya akan ditetapkan pemerintah. Kendaraan sudah melakukan langganan parkir nantinya akan diberi stiker, dan tidak perlu lagi membayar parkir saat memarkirkan kendaraan di Kota Bengkulu. Ditambahkan Edison, penerapan parkir ini sudah dilakukan di beberapa kawasan di Indonesia, sementara itu jika pemilik kendaraan tidak melakukan langganan parkir inilah yang akan tetap membayar parkir seperti biasa saat memarkirkan kendaraan. Dengan upaya ini diharapkan PAD dapat meningkat. Di provinsi lain, termasuk di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, ini sudah melakukan parkir belangganan. Yang dimaksud dengan parkir belangganan itu waktu pemilik kendaraan memperpanjang STNK atau BPKB, itu langsung dikenakan di samsat tersebut. Langsung dia kena parkir selama satu tahun. Nanti di dalam motor atau mobil itu kita akan kasih stiker. Kalau stiker itu ada di mobilnya, artinya dia sudah mengubahasi belangganan. Tapi kalau dia belum ada stiker, barangkali dia akan membayar parkir. Makanya kita nanti akan meletakkan juru-juru parkir kita. Juru parkir itu hanya melihat. Tapi kalau dia tidak ada stiker, artinya dia harus membayar parkir. Melalui sistem ini juga para jukir akan digaji sesuai dengan besaran pendapatan yang sudah ada sistem perhitungannya.